KOMISI 1 DPR RI akhirnya menyetujui calon Panglima TNI Jendral Andika Perkasa sebagai Panglima TNI setelah uji kelayakan dan kepatutan pada Sabtu 6 November 2021. Persetujuan tersebut disampaikan setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota KOMISI 1 DPR. Ada dua hal yang diumumkan dalam rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU bersama Jendral TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Fyadahafid, memaparkan tentang pemberhentian Marsekel Hadi Cahyanto dan persetujuan pengangkatan Jendral Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Pertama, Komisi 1 memutuskan pemberhentian dengan hormat Marsekel Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI, serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jendral Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Katanya dikutip dari tribunnews.com dari kanal Youtube Kompas TV pada Sabtu kemarin. Selanjutnya, surat dari hasil rapat tersebut akan diproses dan dilaporkan di rapat paripurna terdekat. Setelah mendengarkan hasil rapat dengar pendapat umum atau RDPU, Jendral Andika Perkasa pun menyampaikan tanggapannya. Saya mengucapkan terima kasih ucapnya. Terima kasih telah menonton!